Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. 1. Bacalah soal dengan teliti. 2. Temukan kata kunci pada soal cerita. 3. Tentukan operasi hitung yang sesuai. Contoh, kata-kata yang mempunyai arti bertambah. Yaitu, diberi lagi, ditambahkan, diletakkan lagi, dan datang lagi. Contoh, kata-kata yang mempunyai arti berkurang. Yaitu, diambil, digunakan, dimakan, hilang, dan becah. Jadi, dalam menyelesaikan soal matematika, dalam bentuk soal cerita, kita harus teliti. Sehingga, dalam membaca soal, kita harus teliti. Setelah itu, kita temukan kata kunci pada soal cerita. Kata kunci ini, misalnya, datang lagi, atau hilang, atau bertambah, atau pecah. Kemudian, tentukan operasi hitung yang sesuai. Kita lanjut ke soal berlatih. Satu, kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak, sudah ada dua belas buku. Kakak memasukkan lagi tujuh buku. Berapa banyak buku di dalam rak sekarang? Jadi, dalam raknya sudah ada dua belas buku. Kemudian, kakak memasukkan lagi tujuh buku. Memasukkan lagi, berarti ditambah. Maka, dua belas ditambah tujuh. Jawabannya sembilan belas. Dua, ayah memiliki sembilan belas tanaman hias. Lalu, sebanyak tujuh tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Layu. Layu ini artinya mati. Berarti, dikurangi. Sembilan belas dikurangi tujuh sama dengan dua belas.